Intro 16 gitu ya Ya gak fokus Ini nanti dapet Iya Iya enggak Di hukum Oke ya bapak siap ya Saya mulai dari bapak Selama namanya Sampai keseler ya maaf ya Bapak gak ngeliat tadi pas minum Sampai keseler Pak Sapa? Pak Agus siap ya pak Gak usah pake mic cepet ya Kita cepet ya ngitungnya ya Mau gak pak? Kelimpatan satu apa dua? Mulai ngitung dari satu Satu dua tiga door Lima enam tujuh door Satu Dua tiga door Satu Berdiri angkat tangan Di hukum ya mas ya Mas kenalin namanya Kasih yel-yel dulu di depan Namanya dari mana dan keunggulan pariwisnatanya Oh shit Provenci Oke gak apa-apa Kalau gitu yel-yelnya ya Mau ya Ayo Gimana yel-yelnya? Bersih Lingkungan bersih Pariwisata Jember Jaya Oke Langsung bro Ketakutan bro Nama kamu bro Ya Bapak Ibu Mari kita Ikut yel-yel Karena saya dihukum Jember bersih Yes Pariwisata Jember Jaya 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 Mongkong terima kasih Kita coba sekali lagi ya Satu Dihukum semua ya betul DOR Satu dua tiga door Enam Lima Enam Tujuh door Oke Lagi Dari Mas Ari ya Dari Mas Ari Satu Satu Dua Dika Dua Lima Mas Dua 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 Salah Oh Masuk dulu Oh betul Kok 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 Nyangyi Nyangyi ya Mau dihukum saya Gak saya Dihukum apa ini pak Nyangyi 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 Oke Janganlah Oke Kardi ya Oke Kita mulai aja ya Untuk acara kali ini Karena yang gak fokus adalah saya Kita beri tepuk tangan semuanya Buat disini Buat siapa namanya Pak Arief Dari Dari Kebun Agung Oke Dekat sini ya pak ya Oke Tadi kita sudah ngobrolin Soal kebijakan Yang ada di Jember Ada Bapak Kepala Dinas Juga Yang kedua Kita sudah ngobrol Seputar Kesehatan Di lingkungan Pariwisata juga Tadi ada pak Erwan Sekarang kita akan Ngobrol Seputar Kebersihan Di Dinas Di Pariwisata Ya Kali ini Dalam Kebersihannya Di Nasional Dan juga Internasional Tentu Tentu sudah kita hadirkan Juga Pembicara yang luar biasa Beliau adalah Akademisi Dari Universitas Jember Ada pak Pandu Satria Utama SST Part MSC Kami undang Untuk ke depan Monggo Bapak Jadi untuk Siang hari ini Akan menyampaikan Kebersihan lingkungan Di destinasi Pariwisata Sesuai standar Dan ketentuan Nasional Dan Internasional Monggo Pak Pandu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat semua Bapak Ibu Sudah Makan siang semua ya Menunya enak Bapak Ibu Enak ya Sampai berapa hari Ini hari pertama Semoga besok Lebih enak lagi Menunya Hidur di sini Bapak Ibu Di kamar ya Bapak Ibu Keluarga Ke sini Jadi harus berdua Bersyukur ya Tuhan yang mahasiswa Kita bisa ketemu lagi Di kesempatan yang berbahagia ini Ini buat saya Ini yang kedua kali Bersama Bapak Ibu Semuanya Dan Mungkin sepertinya ada Wajah-wajah baru Yang termaru Wajah baru-baru semua Jadi setiap Kegiatan pelatihan Ternyata saya nanya Bapak Ibu Itu perbedaan Yang ditetapkan Dari masing-masing Di korbanis Alhamdulillah Bisa sedokterani Bisa Nantinya bisa menambah Teman, kawan, saudara Nanti bisa Menjalin komunikasi Tidak hanya di sini Saya pikir Tapi mungkin Di kemudian hari Pastinya saya Harapkan seperti itu Dalam kesempatan ini Saya dipukaskan oleh Dinas Untuk menyampaikan materi Tentang kebersihan lingkungan Bapak Ibu Mungkin dari yang tadi Disampaikan Dalam ini tadi Sudah ada beberapa materi Yang luar biasa Yang menyampaikan Tentang kebijakan Bapak Adis Kemudian tentang Kebersihan juga ya Tadi ya Bapak Ibu Materi Dua Oh kebersihan juga ya Oke Kebersihan juga Berarti sudah Saya pikir Sudah luar biasa Kita membuah sehari ini Kebersihan Jadi Saya pikir ini Semoga tidak Memperusankan Buat Bapak Ibu Semuanya Semoga ini Menjadi ledang Amal Bapak Ibu Semuanya Buat saya juga Bapak Ibu Dipoda habis ya Semuanya Poda habis Bukan Sebagian Bapak Ibu Ini terkait dengan Sampah Semua Bermasalah Enggak dengan Sampah Bermasalah Bermasalah Masalahnya seperti apa Bapak Ibu Masalah pengelolaannya Ada lagi Bapak Ibu Terkait dengan sampah Di tempatnya Bapak Ibu Yang sekarang ini Apa terkait Masalahnya apa Pembuangannya TBA TBA Jadi itu Menjadi permasalahan Yang mungkin Bisa kita Identifikasi Di awal Terkait dengan Pemeta Semoga Bapak Ibu Tidak ngantuk ya Kalau ngantuk Angkat tangan ya Bapak Ibu ya Bisa Ngopi di belakang ya Ibu Bisa Mungkin habis sekarang Bisa ngopi ya Makan lagi boleh Ibu Nanti Nanti Makan lagi Mohon naaf lah Bisa ya Makan malam Saya pikir boleh ya Tadi sudah makan Terus merokok Laper lagi Makan lagi Tidak boleh Oke Kita sekedar untuk Berdiskusi bertan Bapak Ibu Ini terkait dengan Pemah ya Kebersihan Jadi Langsung Langsung lah Saya dulunya Di Juga di Jinas Di Pemda ya Saya Saya pindah di Universitas Jumbo Tahun 2019 Bulu saya di Jinas Tawistaka juga Jadi ini Mungkin Bapak Ibu Sudah paham semua ya Tentang Slogannya Hari Pariwisata Sedunia Kemarin Tama berapa sih 23 23 23 Betul Bapak Ibu Ya 23 20 27 September Ya 27 September Kemarin Sudah kita Perayakan Hari Pariwisata Sedunia Nah temanya ini adalah Reading King Tourism Reading King Tourism Kalau Kau usah Siapa Artinya tahu Bapak Ibu ya Reading King Tourism Ya Google Form ya Google Translate Reading King Thinking berpikir kembali Berpikir ulang ya Apa sih Masuk dari Tema besar ini Sungguh luar biasa sebenarnya Kita harus memikirkan Dengan posisi yang sekarang ini Pariwisata yang kesalahannya Memang Mulai lagi Di era Paca pandemi Kita harus berpikir ulang Apa dan bagaimana Dulu yang sudah mapan Sekarang sudah ditinggalkan Boleh pengunjungnya Yang dulu belum mapan Malah lebih lagi Ya Seperti itu Jadi kita harus Memikirkan kembali Memikirkan kembali Apa yang harus kita lakukan Dengan mungkin Yang potensi Bapak Ibu punya Sekarang ini Potensinya mungkin ya Potensi alamnya Budayanya Yang paling penting adalah Potensi SJR-nya Bapak Ibu Semuanya Kita lanjut Landasan dukung Saya pikir sudah ini Membosankan Bapak Ibu Tapi memang ada Di aturan Undang-undang keparasakan Nomor 10 Tahun 2019 Itu ada beberapa Klausul terkait dengan Kebersihan dan sanitasi Sudah ada Jadi Itu menjadi keharusan Kebaiki pengolongan destinasi Daya Kali Wisata Pogda Wis Untuk menjaga Kebersihan Seperti itu Nah Lanjut lagi Ini juga Masalah Peraturan tadi Juga sama ya Jadi kita ini Sudah dalam dasar hukumnya Baik tadi Peraturan undang-undang Ada peraturan Kementerian Kuali Keraf Jadi kebersihan itu Adalah keadaan Bebas dari kotoran Kemudian Seperti debu Sampah dan bau Termasuk juga Bebas virus Bakteri Karena memang kita sekarang Pasca pandemi ya Berarti Kita harus Awas terhadap Penyebaran virus Seperti itu Jadi Pola seperti itu Lanjut lagi Sekarang kita bicara Isu strategisnya Masing-masing Destinasi itu Harus menerapkan CHSE Apa sih CHSE Sebabat Clean Clean Kebersihan Kebersihannya Kemudian Kesehatannya Hanya itu Kebersihan Hanya itu Kesehatannya Safety Itu Keamanannya Kemudian Sustainable environment Keberlanjutan Keberlanjutan lingkungan Tadi disampaikan Bapak Ibu semua Menjadi masalah itu adalah Sampah Jadi semakin Saya hanya berpikir gini Semakin banyak Bapak Ibu dikunjungi wisatawan Berarti semakin banyak Bapak Ibu mendapatkan masalah Bener gak ya? Bener ya? Berarti gak usah diudup Buka ayat ditutup aja ya? Iya Bener gak ya? Dan semakin kita Dikunjungi wisatawan Berarti semakin kita Berusaha dengan sampah Bener gak ya? Bener ya? Sekarang bagaimana Agar kita Banyak dikunjungi wisatawan Tapi Ya bebas sampah Itu yang menjadi pertanyaan Bagi kita Ratingking tadi ya Ya kan menjadi pola ya? Artinya kita harus Memikirkan Bagaimana sih orang Banyak berkunjung ke kita Tapi Buat kita ini Bukan menjadi suatu masalah Tetapi menjadi berkah Buat kita Berkahnya Berkah Sampah itu pasti ada ya Bapak Ibu ya Pasti ada ya Tapi bagaimana kita Memanfaatkannya Itu yang menjadi pertanyaan Nanti kita bahas lagi Itu yang menjadi pikiran Saya barusan tadi Bahwa ternyata sampah Itu menjadi masalah Kalau seperti itu Ya gak usah dibuka lah Begitulah ya Tutup aja destinasi wis Kok usah buka Ngapain repot-repotkan gitu ya Tapi kan kita gak Seperti itu Lanjutlah Ibu Nah ini persen masalah Ini di Pantai Kutu ya Sama Pantai Kutu itu pantainya Wisatawan asing juga Masalah sampah Dari mana sumbernya masalah ini Pengunjung Bukan sebenarnya Tetapi dari sungai Sungainya ini Membawa di pusat Berarti masyarakatnya juga sama dengan kita ya Buang sampahnya di sungai Hujan beras Panjir ya sudah Ke Pantai Kutu Sama Sudah seperti itu Sama dengan kita Ini Pantai Kutu Pada wisatawan asing juga Tapi gak mungkin lah Wisatawan asing Buang sampah sebesar itu Kan gak mungkin lah Seperti itu Jadi kita harus berpikir Lanjut lagi Kemudian ini Pariwisata berkualitas Resilien dan berkelanjutan Ini yang nanti mungkin kita harus diskusikan Bagaimana mengemas sesuatu yang Kasaranya Jorok Kotor dan sebagainya Tadi sampah tadi itu Menjadi bernilai Tinggi Berkualitas Kemudian berkelanjutan Bagi destinasi Bapak Ibu Seperti itu Karena Salah satu faktor penting Untuk destinasi itu Bukan hanya dari tarikhnya Tetapi faktor kebersihan Bapak Ibu mungkin Kalau Saya hanya berpikir gini Bapak Ibu kan ya Sebagai pengelola Tetapi jangan hanya berpikir Sebagai pengelola Sekali-sekali Masuk ke tempatnya Bapak Ibu Sebagai wisatawan Perannya Bapak Ibu Dirubah Jadi bukan pengelola lagi Tetapi Sebagai wisatawan Datang ke tempatnya Bapak Ibu semua Saya lihat Apa yang kurang Kalau kita persepsinya Sebagai pengelola Pasti sudah berpikir Oh ini sudah bagus Baik Sudah optimal Tapi bagi wisatawan Itu belum tentu juga Jadi kita harus Memikirkan Bagaimana Kita mengemas sesuatu itu Dengan kacamata yang berbeda Agar ini berkelanjutan Kembali lagi Lanjutkan Kita bicara secara makro lagi Ada daya saing parusata Indonesia Ya Daya saing parusata Indonesia itu Di posisi keberapa Indonesia Dari Empat ya Empat Indonesia Dari Singapura, Malaysia, Thailand Di bawahnya adalah Vietnam Daya saing parusata Indonesia Dari 140 negara Itu kita nomor 40 Dari 140 negara Kemudian dari 12 negara ASEAN Dari 22 negara ASEAN Pasifik kita di nomor 12 ASEAN sendiri kita di nomor 4 Penilai tertinggi Singapura Itu adalah faktor kebersihannya Kebersihan dari suatu destinasi Itu paling tinggi poinnya Nanti kita lihat Penilai seperti apa Nah Kemudian ini Sanitasi dan hijennya Membelapakan nilai 102 Dan Keberlanjutan lingkungan Mendapat 135 Terburuk dari Singapura Jadi terburuk Sanitasi kita Destinasi wisata kita Tidak hanya di tempat kupa itu semua Tapi semuanya di Indonesia Itu adalah nilainya Paling buruk Yaitu Sanitasi Hijeni Sanitasi dan hijeni Jadi Tidak sendirian lah kita Tapi semuanya Ini PR bareng sebenarnya Lanjut Ya ini Dari TTCI Travel and Tourism Competitive In Texas Tahun 2019 Juga Ada tiga pilar Yang menyebabkan Posisi di atas 100 Yaitu Environmental Sustainability Kemudian Tourist Service Infrastructure Dan Health and Hegiene Yang pertama itu Ada baju Indonesia Keberlanjutan lingkungan Environmental Sustainability Ini yang masih Belum diterapkan oleh Kebanyakan Oleh destilasi wisata Kebanyakan Bisa jadi Karena faktor kebingungan Aku mau melola Seperti apa Environmental Sustainability Ini yang paling Baik saya dapatkan Di lapangan Pada saat Ke lapangan Melihat Perkembangan Yang ada di lapangan Terpada destinasi Kemudian yang kedua Tourist Service Infrastructure Yang paling dominan Juga adalah Faktor SDN nya Bapak Ibu Semuanya Pernah dengar kata Samta Pesona Samta Pesona Pernah ya Apa sih Samta Pesona Sebenarnya Intinya Bukan tujuh Tujuh Kata Tapi Kan ada Salah satu Poin paling penting Menurut saya Adalah kata Samta Pesona Ramah tanahnya Yang kebersihan Oke Kebersihan Keindahan Banyak mana Sebagai itu Oke Tapi yang keramahannya SDN nya Itu yang harus kita punya Petugas Itu hari wisata Dengan Saktangnya wisata Dengan saktangnya Apa lagi Perusahaan Itu sama dong gak Cara perlakuannya Beda kan Harus beda kan Saktangnya hotel ini Dengan saktangnya Mana lagi Matahari Beda atau sama Beda Apa berbedaannya Bapak Ibu Saktang Sama-sama Sampangnya Apa kira-kira Pelayanan Keramahan Sampangnya Matahari Sudah ramah Sebenarnya Tapi harus Di ramah lagi Sampangnya hotel Ya kan Seperti itu Itu yang harus Dicerminkan Banyak sekali Kendala Banyak sekali Yang saya Temukan Adalah Faktor itu Orang Indonesia Kalau Senyum itu Mudah Bapak Ibu Gampang Perlu kursus Enggak ya Perlu ya Kursus Kursus senyum Itu ya Perlu ya Perlu ya Enggak perlu Perlu juga ya Ada terapi juga Terhadap kursus ya Ini saya juga Saya juga sampaikan Mungkin Kata perempuan yang sebelumnya Bapak pernah ada Di Bali Itu Manajer Manajer Itu Ditatangkan Kursus ya Melakukan kursus Senyum Saja Orang senyum Orang kursus Itu kan jarang Pernah Lihat orang Presiden Putin Senyum Di TV Jarang ya Tapi kan kesulitan Mereka itu Fatal Kesulitannya Senyum Loh ya Kita Gampang Awal Tiba senyum Di dapat kaca Senyum Kita banyak Utang Di belakang Ya Mohon maaf Saya mengingatkan Utang Tapi Sudah hilangkan Nanti kan Habis ini Jangan 10 Kan bisa tidur Di kamar Yang lebih biasa Kan ya Gak usah Bayar Gitu ya Jadi Memang seperti itu Jadi kita Perbeda Perbedaan budaya Orang usia Dengan karantos Seperti itu Memang Berkembang Parisatanya Dan kekurangannya Itu adalah Bagaimana Greeting Greeting itu Adalah Apa ya Ucapan-ucapan Yang Selamat pagi Selamat siang Saking Kadang-kadang Kalau ke desa-desa Peloso Saking ramahnya Mau mandi Jadi tanya Mau mandi Sampai ramahnya Ya sudah Mau bawa timba Mau mandi Saking ramah Itu Luar biasa Jadi kita harus Optimalkan Aset Seperti itu Ini yang kurang Ternyata Masing-masing Destinasi Keramah Tamahan Keinginan Untuk SDM Di suatu Destinasi Itu membantu Itu Sangat kurang Sekali Itu yang paling Terus kita Perhatikan Itu Service Kepada wisatawan Infrastrukturnya Itu bukan Infrastruktur Bangunan Sebetulnya Tapi bangun Karakter SDM Yang mampu Memberikan Pelayanan Yang membantu Wisatawan Ya seperti itu Kemudian Yang terikutnya Adalah Kesehatan Dan DGN Kira-kira Bapak Ibu Sebenarnya Masuk ke Suatu Destinasi Toiletnya Bau Gitu Ya Mau B.U. Aja Cepet-cepet Gitu Karena Baunya Jadi Kita harus Biasanya Ke pom bensin Ya Biasanya Kita kan Kalau Sering ke Pem bensin Biasanya Kalau pom bensin Rata-rata Kamar mandinya Bau Itu pelayanan Sebetulnya Pem bensin Tidak pelayanan Tapi memang Seperti itu Udah Dulu Sebenarnya Saya lihat Ada stiker Di pom ya Apa namanya Stiker Apa Di Pertamina Bersih Bau Toilet Bau 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 Sebuah Bawa Toilet Di Pertamina Di Pom Bensin Itu Adalah Toilet Yang bersih Yang Tidak Bau Meskipun Itu Tidak Berbayang Ya Kalau dulu Kan Berbayang Meskipun Berbayang Ya Dibersihkan Ya Ditari Kotaan Tetek Hun Ya Seperti Itu Ya Ini Bagian Dari Upaya Yang 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 Kita Lakukan Indeks Dari Sayangnya Parusata Pol Kedua Kesehatan Dan Selamat Kembali Lagi Kesehatan Dan Kebersihan Atau Sanitasi Disitu Ada Petunjuk Teknis Oh Ini Petunjuk Teknis Dan Alokasi Khusus Fisik Ini Adalah Bagian Dari Peraturan Menteri Parusata Ekonomi Kreatif Lanjut Nah Ini Satu Sama Saya Bila Bapak Ibu Saya Sampaikan Salah Satu Faktor Yang Paling Penting Itu Adalah Rang Poin Ke Enam Kita Harus Rang Ya Meskipun Kita Banyak Masalah Di Belakang Di Belakang Kepala Kita Kita Harus Sekolah Benar Dapat Dengan Wisatawan Orang Asing Ya Otomatis Itu Bukan Bukan Sebagai Suatu Apa Ya Beban Buat Kita Untuk Senyum Untuk 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 Bertanya Itu Bukan Beban Tapi Orang Pari Wisata Itu Orang Yang Memang Saya Pikir Adalah Orang Di Luar Kemampuannya Untuk Mengendalikan Diri Dengan Beban Kira Dan Kecape An Nya Melayani Wisatawan Tidak Mudah Tapi Bagaimana Melakukan Greeting Selamat Pagi Apa Yang Bisa Saya Bantu Bukan Bukan Faktor Kenyamanan Kita Membangun Sesuatu Yang Nyaman Untuk Wisatawan Bapak Itu Sudah Pastikan Dalam Keluar Seperti Itu Membangun Kenyamanan Dari Rumah Tanda Seperti Itu Harus Juga Sama Dengan Orang Asing Wisatawan Karena Apa Yang Kita Butuh Adalah Kedatangan Mereka Kalau Mereka Datang Ketempat Kita Mereka Membawa Buang Bu Itu 2.000 5.000 Untuk Tiket Misalnya Tiket Masuknya 5.000 Ya Sudah Mungkin Disitu Hanya Duduk Duduk Tidak Beli Makan Atau Minum Kemudian Sudah Sudah Tetapi Repeaternya Repeater Itu Perputaran Kunjungan Lagi Kedepannya Itu Yang Kita Ininkan Orang Yang Merasa Bapak Di tempat Itu Bersih Nyaman Pasti Akan Bercerita Ke Tempat Teman Temannya Begitu Gak Bapak Ibu Ya Bener ya Misalnya Di tempat Itu Aja Enak Disitu Nyaman Bersih Toiletnya Bagus Enak Tapi Pelayannya Juga Nyaman Itu Yang Menjadi Menjadi Nilai Plus Meskipun Kita Lihat Daya Tarik Biasa Biasa Wai Daya Tarik Tidak Ada Yang Unggul Hanya Setan Setan Tetapi Nilai Jual Kita Adalah Nilai Kebersihan Saya Dulu Pernah Perjalanan Ke Jogja Mesti Kalau Naik Bismillah Itu Berhenti Untuk Makan Malam Itu Berhenti Di Suatu Rumah Makan Apa yang Mereka Penumpahnya Kira-kira Turun Gak Biasanya Turun Itu Turun Kemana Kamar Mandi Kamar Mandinya Kemudian Testonya Laku Gak Beli Gak Kira-kira Hanya Mungkin Dua Orang Yang Beli Makan Disitu Jadi Sisanya Habis Dari Toilet Naik Lagi Nunggu Sampai Disitu Orang Itu Makan Selesai Baru Jalan Berarti Apa Berarti Kita Hanya Menusuk Setelah Destinasi Itu Bisa Jadi Hanya Menjual Toilet Jajah Disitu Mungkin Karena Apa Kalau Mereka Tidak Makan Karena Mereka Mereka Sudah Sering Travel Dan Mereka Mungkin Mereka Makan Makan Merasa Tidak Enak Akhirnya Mereka Habis Tidak Makan Aik Ke Toilet Jajah Misalnya Turun Aik Turun Aik Bisa Jadi Sebagai Itu Jadi Kita Bisa Jadi Tidak Menjual Suatu Daya Tarif Tetapi Fasilitas Yang Disitu Dari Apa Kommen Dari Wisatawan Disana Bersih Toilet Enak Nyaman Masih Biasa Biasa Tapi Disitu Nyaman Ada Nilai Plus Yang Bisa Ditawarkan Oleh Penghujung Jadi Kita Tidak Sulit Sulit Memberikan Promosi Ke Orang Lain Ayo Datang Di Sini Bagus Pemandangannya Tapi Yang Paling Efektif Adalah Ketika Wisatawan Datang Kemudian Bercerita Pengalamannya Ke Orang Lain Itu Yang Paling Bagus Itu Kita Ramah Ramah Dan Kebersihan Itu Yang Paling 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 Sesi Ini Lanjut Ini Ada 17 Sustainable Development Goals Salah Satunya Poin Kenam Clean Water And Sanitation Air Bersih Dan Sanitasi Kebersihan Itu Jelas Dimana Mana Artinya Wisatawan Kalau datang Khususnya Wisatawan Asing Kalau Bapak Itu Segmen Ada Wisatawan Asing Itu Berbeda Lagi Ceritanya Harus Menerakan Benar Benar Ini Karena Ini Dipakai Seluruh Dunia Clean And Water Sanitation Lanjut Dari Survei Yang Sudah Di Saya Ambil Dari Google Ya Kita Kan Google Ya Survei Dilakukan Google Dilakukan Bulan April Sampai May 2020 Di 17 Negara Asia Pasifik Lebih Dari 25% Responen Indonesia India Filipina Dan Vietnam Hasilnya Adalah 42% Peningkatan Perlu Peningkatan Standar Kebersihan Jadi Itu Yang Diserve Lalu Wisatawan Yang Berkunjung Suatu Destinasi Di Negara Negara Itu Kemudian 21% Lagi Ketersediaan Masker Gratis Sanitas Ya Mungkin Kita Sudah Menyediakan Ya Mungkin Bulu Ya Ini Kan Bulu Sampai